Ya sebenarnya untuk tahun 2050 ini ketika kita mempunyai rencana untuk pindah dari planet bumi ke planet lain, khususnya planet Mars itu kan merupakan sebuah penetapan. 2050 ini adalah sebuah langkah awal, jadi bukan kita katakan final, mungkin perpindahan manusia ke luar angkasa itu membutuhkan waktu lebih dari itu, bisa 100-200 tahun, karena untuk memindahkan lebih dari 3 miliar manusia dari muka bumi ke luar angkasa ataupun planet-planet lain, khususnya planet yang layak untuk dijadikan sebagai planet untuk membangun peradaban manusia selanjutnya tidaklah mudah membutuhkan sebuah perencanaan jangka panjang dan juga pemikiran yang matang, kita akan melihat bahwa saat ini teknologi inovasi luar angkasa memang sudah mampu untuk menjaga semua itu, tetapi jelas harus juga melakukan banyak riset yang lebih memudahkan perpindahan umat manusia ke luar bumi, seperti bagaimana bukan hanya kita merancang sebuah pesawat besar, bahasa Indonesia itu kita bisa nyebut pesawat ulang awet atau kita mengatakan starship dalam jumlah besar, dalam jumlah yang banyak, jadi kita membutuhkan pesawat starship ini dalam jumlah banyak dan juga desain yang besar, kalau bisa desain yang jumbo, karena kita bisa memindahkan lebih dari seribu orang atau seribu penumpang dalam sekali penerbangan, tentu itu membutuhkan sebuah rekesa teknologi, baik dari segi model, kenyamanan, dan juga kecepatan, bahwa sebagian inovasi dilakukan, dan kita bisa menggapai kecepatan maksimal, artinya maksimal di sini adalah kecepatan yang benar-benar kita mampu untuk mencapai titik tertinggi, nah untuk mencapai titik tertinggi ini kan diperlukan banyak sekali eksperimen-eksperimen baru untuk menikahkan kecepatan pesawat starship ke luar angkasa, dan itu justru akan membuat orang itu semakin percaya bahwa perkembangan teknologi antariksa ini akan semakin baju, semakin membuat mereka nyaman, tentu ini membutuhkan dana yang tidak sedikit, dana yang besar, tetapi itulah yang akan kita lakukan ke depan, bahwa kita harus pindah secara bertahap, karena bumi pun semakin tua, tentu selain bumi akan ada planet-planet lain yang layak untuk menyediakan sumber kehidupan baru untuk manusia, tetapi tentu manusia membutuhkan waktu juga untuk bertahap sih di planet-planet yang baru, karena memang kita harus akui tidak mudah untuk tinggal di sebuah tempat tinggal yang bukan habitat asli manusia, tetapi yang penting adalah bagaimana planet-planet ini bisa mendukung kehidupan manusia, atau kita bisa merancang sebuah kota besar di luar angkasa, kota melayang dengan gravitasi, yang itu nanti bisa juga menjadi tempat tinggal manusia setelah 2050, jadi 2050 ini kalau kita katakan adalah sebagai penetapan saja, penetapan artinya kita harus memacu diri kita untuk mencapai tingkat tertinggi, untuk membuat peradaban baru, ya ini analisa sikat saya, oke saya S.P. Indarto, saya ucapkan terima kasih banyak,